Poin aja satu demi satu Itu fokusnya Terus ke depan juga Dari kami berdua sih Kita coba lah pengennya lolos ke Liga itu ya Cuma itu memang gak mudah Persaingan tetap sekarang Cuma ya kita pasti bersama-sama Oke pertanyaan ketiga Tiga cukup ya Disini kita mau dengarkan bebat Itu jawab lain Jangan lama-lama disini Oke saya Hasbi dari Ini Pertama saya mau nanya ke Pak Wiranto Ini kan dua akun ini Sudah di luar PBSI Bentuknya nanti akan Kemudian dimasukkan ke Pelatnas kembali Kemudian disupport Untuk ke Olimpiade Atau gimana tempat Dan kemudian apakah dari Menemora Bonus berapa nih Pak kira-kira Untuk Endra dan Aksan Dan terakhir tiga Kalau Pak Mas Kendra Kan sempat cedera kemarin ya Terus Apa sih motivasi yang Bisa Mungkin berjuang terus Untuk di juara gitu Masih baik Baik ya Walaupun ini tidak Masuk dalam Anggota Pelatnas Tapi latihan tetap di Pelatnas Jadi kita membuka kesempatan Kepada semua atlet yang Masih berkhidmat Untuk bersama-sama berlatih Di Pelatnas Hanya memang di Pelatnas kan ada Persyaratan-persyaratannya Ya Dan itu tentu ada satu persyaratan khusus Soal kemudian nanti bagaimana Tentunya nanti akan ada satu Perkembangan-perkembangan Tapi berlatih di Pelatnas Tetap harus Dan Sedara Endra dan Aksan ini Emang terus Liga ke liga Terus akan mengikuti Dalam rangka Masih Mempertahankan prestasi Dalam Perkembangan Nah berikutnya Tentang Bagaimana Full West Bonus Itu Rahsia perusahaan Kita dengan mentor Orang akan bicara satu Ya Baik Terima kasih Cukup ya Oh satu lagi Satu lagi terakhir Belum cewek tadi Belum cewek tadi Terima kasih dari Datuk Dokdo Selamat buat Koyana sama kita Nah Apa sih makna Jadi juara kemarin Karena kan memang Yang muda-muda Ini kan selalu dibilang Pencepatan itu Semasa ini udah kalah Yang muda Dan Selain di tekniknya Apa makna dari Juara kemarin Ternyata yang kedua Buat BBS ini BBS ini Walaupun dapat Juara Sama-sama dari Indonesia Tapi apapun Orang akan melihat Situusnya Bukan ke atas Dan nanti karena Merasa masih Punya di sini Untuk Olimpik Pertarungan untuk dapat Slot Di Olimpik nanti Seperti apa Terima kasih Jadi BBS ini Kan mempunyai Satu target-target tertentu Pemain juga Target-target Pemain yang Target Pemain yang Target Pemain yang Kita Kombinasikan untuk Masuk dalam satu Ponsep bersama Dalam akar perjuangan Untuk supremasi Buru Tampis tadi Kembali ke Indonesia Jadi target kita Sebetulnya target Ternyata Supremasi Buru Tampis Sebenarnya akan kembali ke Indonesia seperti tahun-tahun 1952, tahun 60-an itu kan, setiap penampilan kita dalam event internasional ditakuti, disegani. Nah sekarang ini kelihatannya sudah mengarah ke sana. Setiap penampilan adlin kita dalam event-event internasional sudah diperhitungkan betul oleh lawannya. Bahkan beberapa event saya melihat bahwa pemain-pemain kita sudah menjadi idola dari perburutan kisah dunia. Nah karena itu kembali tadi rencana-rencana PPSI akan terus berlanjut sehingga kembali tadi cita-cita harapan, keinginan kita untuk kembali supremasi perburutan kisah dunia ada di Indonesia ini bukan mustahil. Lalu itu perjuangan dan persaingan sangat tepat sedari. Yang itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ngomong Ahsan terkait dengan pertanyaan itu maknanya. Yang tadi kerennya tidak hanya teknik seperti apa sih yang ikut junior itu. Ya pastinya sangat bermakna buat kita ya. Karena tidak mudah membuat bersaing lagi sama hasil atas yang mudah. Tapi kita dari kita berdua juga mempunyai motivasi. Karena kita juga tidak mau kalah. Dan apalagi ini juga pertandingan oleh gelarnya. Dan gelarnya juga prestisius. Dan kita juga tidak hanya pikirin buat kita sendiri. Kita pikirin juga buat gelar, buat Indonesia. Oke, cukup khusus untuk pertanyaan bonus di hal dulu. Ya karena setelah ini akan ada simbolis penyerahan bonus dari Kemenpora kepada Asana dan Henda. Sebelum ke pemberian bonus kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan tentunya untuk sekerja sama kementerian pemiliran olahraga bersama seluruh jajaran PBSI yang kebedahannya apa-apa.